Sejumlah konsumen pasar durian di jalan IRPM Norbanjarbaru terlihat cukup sembarangan memarkirkan mobil hingga memakai satu ruas badan jalan terutama pada hari libur maupun pada Sabtu dan Minggu. Ironisnya para pedagang seolah membiarkan kondisi tersebut tanpa memberikan arahan kepada konsumen sehingga parkir dibiarkan memakai badan jalan. Padahal di kawasan itu terutama pada sore hari merupakan salah satu jalur padat lalu intas sehingga menimbulkan kerawanan kecelakaan lalu lintas. Terkait dengan kondisi yang sudah berlangsung satu bulan itu, Dias Perhubungan Kota Banjarbaru melalui Kepala Seksi UPT Parkir Adi Royan menyatakan perlu berkonderasi dengan instansi terkait untuk menertibkan parkir di pasar durian. Dan kami akan menurutkan personil nanti untuk memberikan arahan terutama kepada pembeli dalam hal ini yang mempunyai kesekendaraan dan juga pedagang untuk bisa mengimbau kepada pembeli menempatkan di titik-titik tertentu. Dan kami juga nanti membantu pedagang untuk mencarikan lokasi yang strategi sehingga tidak menimbulkan kemacetan atau bahkan sampai kecelakaan lalu lintas. Kedepannya kami juga akan berkoordinasi dengan Satu Lantas Polres Menyenbaru bagaimana kami mencari solusi bersama untuk agar tidak jadi kecelakaan. Dan kita akan bersama nanti dengan Satu BP melalui forum lalu lintas untuk membahas hati. Beberapa tahun lalu, Dias Perhubungan Banjarbaru di Ketahu Cukup Getol menertibkan parkir mobil konsumen pasar buah karena alasan sama yakni memakan badan jalan dan memicu beberapa kecelakaan.